Yo, halo semuanya, welcome back to the channel Di video kali ini, gue bakal nge-share warbase buat TH11 Let's check this out Ya oke boy, ini dia warbasenya, gue udah buat ya Dan kalau kalian mau, linknya ada di deskripsi Kalau nggak mau juga ya nggak apa-apa Dan disini gue jelasin dulu Gue bikin warbase ini Jadi sengaja nyimpen TH-nya di pinggir Karena TH11 juga bukan TH-TH yang lawan ya Dia TH-nya diem aja walaupun dipukulin Jadi disimpen di pinggir aja, nggak masalah Tapi kita nyimpen Eagle-nya di jauh banget dari TH Supaya apa? Supaya kalau yang nyerang kalian mau ngambil dari TH dulu Setidaknya Eagle-nya itu bisa aktif lama Jadi bisa dapet banyak tembakan dari Eagle-nya Dan kalau misalkan emang yang nyerangnya mau nyerang dari Eagle dulu Disitu ada Tesla Farm juga Ada Tesla ya Ada Skelly Trap juga Tiga-tiganya disitu Ya dan mereka punya resiko buat ngambil TH-nya Karena TH-nya jauh banget Kecuali mereka emang bawa sneaky buat TH-nya khusus Nah dan disini juga kenapa TH-nya disimpen jauh Supaya menurunkan potensi sig mesin Karena biasanya kalau udah TH11 itu Pasti minta sig mesin dari temen kliennya yang TH12, 13, 14-nya Jadi menurunkan potensinya Karena ini jauh banget Kalaupun dia mau ngarah lurus Berarti dia harus ngambil dari ujung banget Supaya sig mesinnya bisa jalan lurus ke Town Hall-nya Begitu ya Dan untuk Major Defense Ada dua Inferno sama Eagle yang posisinya dipisah Kenapa dipisah? Karena banyak banget gue liat warbase itu Eagle, Inferno, Inferno, TH itu numpuk di tengah Jadi gini TH11 itu udah enak banget buat Blizzard ya Bawa Zeppelin ya Blimp itu Zeppelin Isi Super Wizard Bawa Invisible Itu bisa hancur semua masalahnya Kalau disatuin Jadi sayang Kalau dipisah gini setidaknya Dia harus milih Mau ngambil yang mana gitu Gak bisa ngambil semua Salah satu aja gitu Gak bisa dapet dua Gak bisa Apalagi tiga-tiganya Gak bisa ya Jadi ini dipisah gini Supaya Gak dapet value juga Terus juga kalau di tengah semua Ada Yang namanya Dragon Clone Jadi di dalam blimp isi balon Dan di klon nanti di tengah-tengah Dan itu pasti hancur semua Kalau semuanya ditumpuk di tengah Eagle-nya Dua Inferno Town Hall-nya ya pasti Gak langsung kena Karena Balon gak nyerang Town Hall 11 Tapi Defense-nya udah gak ada gitu Abis duluan Jadi Town Hall-nya Udah rentan banget gitu ya Terhadap penyakit Aduh Ya dan juga Dipisah gini Supaya Warden Ability Dari orang yang nyerang Itu Gak dapet value Dari ketiga defense ini Nah misalkan Dia masuk lewat atas Warden Ability-nya kan Kalau TH11 tuh Masih beberapa Detik ya Gak lama ya Jadi setidaknya Dia akan habis duluan Sebelum nyampe ke Major Defense berikutnya Dan kalau ditumpuk Warden Ability-nya Bisa ditahan Masalahnya Gitu loh Jadi ketika Udah sampai agak tengah Pencet Warden Ability Dia bisa nahan Dua Inferno Dia bisa nahan The Mag Eagle Keenakan Warden Ability-nya Jadi Dibuat terpisah Sebergini Supaya Warden Ability-nya Gak ada value juga Dan disini juga ada Inferno-nya Ada satu Single Dan satu Multi Kenapa gak dibikin Semua Single Karena Gak semua orang Nyerang Electro Ada orang yang Nyerang pakai Lavaloon Ada orang yang Nyerang pakai Hog Dan untuk Defense Lavaloon Untuk Defense Hog Single Target Itu susah Kita emang butuh Multi Target Supaya Ada yang Target banyak Single itu Kewalahan Boi Kalau ketemu Balon Ada 20 Ada Hog 20 Itu kesakitan Dan disini Juga di Single-nya Kita pasang Banyak Traps Bomb Dan juga Spring Trap Dan juga Ada Red Air Bomb Supaya Kalau ada Balon Atau ada Hog Itu Disini Lumayan kuat Di area Single ini Karena ada Queen Ada Traps Banyak Ada Wizard Tower Ada Bomb Tower Untuk Ngelawan Troops Troops Yang jumlahnya Banyak Kayak Balon Ataupun Hog Miner Dan lain-lain Dan sedangkan Untuk Menahan Troops Yang Ukurannya Besar Kayak Elektro Terus Kayak Naga Dan ini Ada Single Target-nya Sendiri Dan juga Ada Bantuan X-Bow Dan pasti Ada Archer Queen Jadi Ada Air Defense Juga Di sebelahnya Dan Banyak Storage-nya Jadi Ya Bisa Untuk Sedikit Menetralisir Serangan Dari Troops Besar Ya Terus Dibawah Sini Juga Bisa Dilihat Disini Ada Satu Seeking Air Main Titik Town Hall Karena Takutnya Memang Ada Yang Maka Elektro Buat Funnel Disini Karena Archer Tower Juga Nggak Nyampe Ke Elixir Collector Yang Paling Bawah Setidaknya Kita Bikin Elektron Berkurang Darahnya Jangan Utur-utur Banget Ya Kalaupun Nanti Dia Pasang Kokolun Ya Itu Udah Resiko Setidaknya Kita Berusaha Untuk Ngebate Dia Masang Satu Elektron Disini Dan Juga Disini Dideket TH Ini Dibanyakin Collector Jadi Kalau Misalkan Ada Orang Yang Mau Ngambil TH Maka Sneaky Bahwa Sneaky Nggak Sedikit Banget Setidaknya Ngabisin Kapasiti Army Camp Dia Buat Bawa Lebih Banyak Sneaky Goblin Karena Harus Ngancurin Collector Collector Nya Dulu Dan Untuk Rekomendasi Isi Clan Castile Dari Gue Peribadisi Ngerekomendasi Kalian Minta Ke Yang TH12 Buat Ngisi Head Hunter Combo Nya Apa Bisa Lavahon Head Hunter Archer Misalkan Lavahon Satu Head Hunter Sama Sisanya Archer Bisa Bawa Dua Witch Head Hunter Dua Dan Archer Bisa Juga Kalau Mau Mas Head Hunter Ada Empat Headhunter Archer Sisanya Goblin Jadi Sequisy Troops Gitu Yang Archer Headhunter Goblin Kan Itu Empuk Empuk Tapi Banyak Nariknya Juga Susah Itu Kalau Banyak Begitu Karena Keluarnya Dikit Dikit Gitu Satu 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 Naga Keluar Sekaligus Atau Boleh Juga Kalau Mau Diisi Electro Dragon Juga Boleh Karena Electro Dragon Juga Buat Defense Kuat Karena Dia Darahnya Tebel Bisa Dihitung Tebel Darahnya Jadi Kuat Juga Buat Nahan Tapi Jangan Sama Balon Mendingan Sama Archer Sama Archer 5 Karena Balon Tidak Ngapa Ngapain Kalau Archer Setidaknya Ngedistract Kalau Diserang Pakai Electro Ada Archer 5 Keluar Berarti Splash Demagnya Electro Chain Demagnya Itu Ke Archernya Dulu 5 Jadi Defense Nanti Kepukul Kalau Balon Itu Gak Mukul Gitu Dia Kepancing Cuma Sama Queen Sama King Yang Darah Darah Jadi Segitu Aja Videonya Yang Mau Linknya Di Deskripsi Yang Gak Mau Gak Apa Kalau Yang Mau Gampang Join Indoyolo Aja Karena Ini Biasanya Juga Sering Diganti Ke Base Utama Bukan Di War Base Aja Jadi Kalian Bisa Kopi Langsung Tapi Kalau Yang Mau Link Silahkan Deskripsi Thank you Semuanya Jangan Lupa Jaga Kesehatan Bye